Irjen Ferdisambo tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Shah Yosua Tabarat alias Brigadir J mengakui seluruh keterangan saksi yang dihadirkan dalam Sidang Kode Etik Polri atau KKIP pada cuma 26 Agustus. Sambbo tak membantah ataupun menginterupsi keterangan saksi terkait tewasnya Brigadir J ini. Kadif Humas Polri Irjen Dede Prasetyo mengungkapkan FS alias Ferdisambo tak menolak kesaksian yang diungkapkan oleh para saksi. Dede mengatakan pengakuan tersebut menandakan bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Sambbo memang benar adanya. Pelanggaran tersebut diantaranya rekayasa kasus, penghilangan barang bukti, hingga upaya menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Dede menerangkan sebanyak 15 saksi yang dihadirkan dalam Sidang Kode Etik tersebut terbagi dalam tiga kluster. Kluster pertama terdiri dari tiga orang yang berkaitan dengan penersiwa penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdisambo di Duren 3, Jawa Selatan. Ketiga saksi tersebut yakni Beradae alias Richard Eliezer, kemudian Beribka Rikiriza Leles RR, dan KM alias Kuat Ma'ruf. Sementara kluster kedua yakni kluster terkait masalah perintangan penyidikan yang berjumlah 5 orang. Kelimanya yakni Brigadir Hendra Kurniawan, Brikjen Beni Ali, Komjen Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan Kombes Budi Herdi. Sedangkan kluster ketiga yakni berkaitan dengan obstruction of justice berupa perusahaan atau penghilangan alat bukti CCTV. Saksi kluster ketiga yakni AKBP Rituan Soplanit, AKBP Arief Rahman, AKBP Arief Cahya, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Rifaisal Samuel. Sebenarnya 16 saksi yang dihadirkan dalam sidang kode etik tersebut terancam hukuman 7 tahun penjara. Akan kami tampilkan tribuners keterangan lebih detail terkait hal ini dari Kadif Huma Sfori, Irjen Dede Prestor, dan juga Irjen Ferisambo keterangannya selesai sidang. Kami mengakui semua perbuatan dan desaini semua perbuatan yang kami telah lakukan perangkat institusi polis. Namun, mahu izin sesuai dengan pasal 69 PPT 722, izinkan kami untuk mengajukan kebanding. Apapun keputusan kebanding, kami siap untuk perlaksanaan. Baik, jika kami menemani, maka saya akan memimpin. Jadikan seratus tulis, lalu menampak 3 kepasan pembanggaan putusan. Jadikan kami menemani dalam putus-pertulis, plus karya KBB dalam waktu 20-21 hari kerja setelah menemani pesan. Di proses sesuai dengan proses peradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh karanya tadi para saksi menyampaikan kepada sidang majelis apa yang dia alami dan apa yang dia lakukan. Ya, kemudian perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, tadi untuk saksi juga dibagi menjadi 3 kluster ya. Tadi saksi yang pertama, 3 orang ya terkait menyangkut masalah kluster peristiwa penembakan Brigadir J di PKP 2 dan 3. Ya, tadi ada Barada E. Barada E tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini karena yang bersangkutan statusnya adalah justice kolaborasi yang diamankan oleh LPSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadir R dan Saudara KM. Kemudian kluster yang kedua adalah kluster terkait menyangkut masalah obstruction of justice. Ya, berupa ketidak profesional di dalam olah TKP. Ya, tadi ada 5 orang. Ya, kemudian kluster yang ketiga adalah terkait juga menyangkut masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota sidang Komisi Kodetik dan yang bersangkutan 12 saksi ini, 15 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga pelanggar IRJAN FS juga sama. Tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!